Fit, nungguin story gue ya. Ha, Fitri anjing. Fit, itu kontraktor gimana itu? Belum pada dibayar, sampai kontraktor yang bikin garden, taman itu juga belum dibayar sampai detik ini. Tuh, pada ngedm gue tuh, hmm, kena loh. Memanas dan bikin gempar peseturan antara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru yang selama ini terlihat baik-baik saya. Ya, sebelumnya pun, Fitri Salhuteru yang sudah dianggap kakak oleh Nikita Mirzani pernah memberikan statement bahwa Nikita Mirzani tidak akan nyerang dirinya walaupun diinjak-injak. Sekalipun dia aku injek, gak akan dia ngelawan aku. Rekam, rekam kasih ke dia. Karena aku kasih tau dia dengan tulus, apa yang baik, apa yang enggak. Dan dia menganggap aku adalah kakaknya. Seorang kakak itu berhak marahin dia. Mau dia benar atau salah, kalau aku ngomong, yaudah kan dia menganggap aku kakaknya. Jadi gak mungkin dia ngelawan aku, atau gak mungkin dia bikin perkara sama aku. Itu kepandangan aku ya. Kepandangan aku. Apakah retaknya hubungan antara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru ini adalah beberapa hal yang melatar belakanginya, termasuk juga tentang perseteruan Nikita Mirzani sebelumnya dengan sang putri yang diduga itu juga dikompori oleh Fitri Salhuteru maupun dengan keluarga Bajide. Makanya kalau sales, jangan so-so pura-pura jadi owner. Itu tanah, itu perumahan, punyanya Billy. Billy apa siapa? Billy atau Benny gitu. Entah gue tanya lagi besoknya. Lo bayar hak orang. Jangan lo ambil hak orang. Makanya hidup lo belangsak. Laki bini belangsak, eh. Satu lagi. Gue kasih tau ya, buat para orang-orang yang naruh uang di situ, yang terhasut menurutnya si Fitri, itu rumah harganya 3,6 meter persegi bangunan. Tapi sama si Fitri di markup jadi 4,2. Lo butuh uang. Buat apa sih lo lupa lo laki lo pengangguran, eh? Oh, buat nambahin bangun rumah, eh? Sales, kasihan. Sub indo by broth3rmax 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 gimana itu, belum pada dibayar sampai kontaktor yang bikin garden, taman itu juga belum dibayar sampai detik ini tuh, pada nge-DM gue tuh hmm, kena loh makanya, kalau sales jangan so-so pura-pura jadi owner itu tanah, itu perumahan punyanya Billy, Billy apa siapa? Billy atau Benny gitu, entah gue tanya lagi besoknya, lo bayar hak orang jangan lo ambil hak orang makanya hidup lo belangsak, laki bini belangsak satu lagi gue kasih tau ya, buat para orang-orang yang naruh uang disitu, yang terhasut menurutnya si Fitri, itu rumah harganya 3,6 meter persegi bangunan tapi sama si Fitri dimarkup jadi 4,2 lo butuh uang buat apa sih lupa, laki lo pengangguran oh, bayar tuh hak-haknya kontraktor, yang lo ambil duitnya buat apaan sih? ihh, kan lo kalau liburan juga gampang, tinggal kelecen aja tuh temen-temen lo yang yang bodoh tuh, yang bikin baju itu kan temen lo bodoh itu bodoh seolah lo pengusaha bodoh padan lo gembel oh, si Fitri itu ternyata kalau minta tolong sama orang jual kesedihan ya nangis ya kalau live aja sosokan strong sosokan punya nyali nyali lo lo sendiri tuh, yang namanya sinat-nat itu tuh yang ngadu minta diketemuin sama dokter Francisca sambil mohon-mohon minta nangis-nangis cah cemen lo makanya lo jangan suka usik anak gue anak gue gak bersalah apa-apa ya lo usik dia, lo usik gue ayo, kalau lo berani kita adu jotos di ring tinju aja lo mau dimana ya? nanti gue cariin sponsor ah, siapa tau ada yang mau sponsorin lo juga lumayan kan buat bangun rumah lo yang gak jadi-jadi tuh rumah itu rumah rumah apa ya? rumah dari duit haram gembel peseteran antara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru itu tambah memanas ketika diduga Fitri Salhuteru dianggap menghina anak dari Nikita Mirzani ya, hal yang tentunya sangat dilindungi serta disayang oleh Nikita sama halnya dengan Fitri Salhuteru tentu cukup menarik disini kita membahas tentang persahabatan mereka yang awalnya kelet dan lengket banget tiba-tiba dan ujuk-ucuk memang tidak ada yang abadi di dunia ini yang abadi hanyalah yang kuasa persahabatan pertemanan ya cinta semuanya bisa-bisa saja berubah dan tidak berpihak ataupun meninggalkan kita ya, entah meninggal entah karena sesuatu hal tersebut tentunya cukup menarik menyikapi segala sesuatu mengambil iblah pelajaran dari apa yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru yang dulu kata orang-orang persahabatan mereka dekat ya seperti urat nadi tetapi ketika lepas seperti ini perseturan mereka begitu bikin kita semua terkenyak dan tentunya membagongkan semuanya di akhir tahun 2024 ini ya di penghujung tahun 2024 bagaimana menurut kalian bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye